ini Nur cara memendekkan memangkas tunggul rantai supaya tidak loncat-loncat ya kan seringkali aku dengar ya kalau setelah dipendekkan tunggulnya rantainya loncat-loncat dan ini caranya biar tidak loncat-loncat rantainya cara memendekkannya nah yang paling penting ini depannya posisi tunggul yang depan nah yang ini ini kita pokoknya kita bentuk seperti semula seperti rantai baru jangan atasnya saja kalau memendekkan tunggul itu memotong tunggul itu nggak boleh atasnya saja karena nah seperti ini seperti ini nggak boleh ini masih loncat ini harusnya depannya lagi kita pikir juga seperti ini yang benar kalau seperti ini kalau seperti ini contohnya kalau seperti ini itu salah yang benar seperti ini kalau ini salah kita nah ini yang paling cepat ini tidak efek tidak ada loncatan ini dirantai asal kita sendiri yang memperkirakan istilahnya pendek tunggulnya ya kalau nggak seirama sejajar dengan mata rantai pasti berat putarannya mesinnya terasa berat dan terasa menarik operaturnya ikut ketarik kalau terlalu pendek tunggulnya kalau dibuat motong ya harus seirama lah untuk tukang sensu pemula ini tajib dipelajari ini kalau yang sudah senior-senior ya tentu udah banyak sekali pengalaman lah oke lor terima kasih selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih